Oke ini akhirnya kita bongkar ya yang part 4 atau part 5 kemarin ya yang part 5 kemarin akhirnya kita bongkar kemudian karena kita salah hitung di sini jadi ada kesalahan hitung speakernya ini itu speaker 3 Watt kemudian untuk mesinnya ini ini tulisannya kan 20 Watt ya 10 kali 2 artinya 20 Watt ini mesinnya 20 Watt kemudian untuk speakernya cuma 3 Watt kalau enggak 2 Watt otomatis ketika nanti ketika dibesarkan itu ngeber-ngeber banget jadi berbrep-brep-brep-brep-brep-brep gitu jadi speakernya bagus lantang itu ya speakernya itu bagus lantang kemudian jelas journey high v lah kayak gitu cuma dia itu ya Wattnya kurang aja karena Wattnya kurang ketika dibesarkan volume lebih dari setengah ini berbrep-brep-brep-brep-brep-brep-brep-brep kayak gitu jadi ini ini share pengalaman aja ya jadi kalau mau buat sound itu kita hitung kita hitung untuk soundnya juga jadi speakernya speakernya itu cocok enggak dengan mesinnya kalau mesinnya itu 10 Watt ya kasih 10 Watt kalau pengalaman kemarin itu kita akan pakai speaker ini ya sebelumnya pakai speaker ini kan speaker ini ini speaker lah 15 Watt jadi speaker ini 15 Watt ketika dipakai di sini volume mentok ini dia belum gerak-gerak jadi dia merasa masih tenang-tenang aja ini sudah volume mentok tapi di sini speakernya tenang-tenang aja jadi untuk buat sound itu antara speaker sama apa itu powernya itu yuk sama-sama jadi ketika ini nanti di di full gitu ya ini di volume maksimal di sini dia maksimal juga kalau lebih ya lebih dikit aja kalau ini 10 ya berarti ini 12 gitu aja lebih lebih dikit aja kalau kurang geber-geber nanti geber-geber berut-berut-berut-berut karena mentoknya kan kebangetan kira-kira seperti itu untuk reviewnya kalau masalah bas ya kemarin ya hasil rancangan boxnya itu bagus udah saya coba kemarin buat apa itu itu lho di outdoor juga ya di outdoor pun ini sudah mantap juga jadi kalau saya kemarin di part 5 kan saya bilang basnya tipis-tipis gitu enggak juga enggak juga ternyata basnya lumayan dengan speaker yang kecil-kecil cuma dua in seperti ini aja basnya sudah lumayan keluar artinya untuk pembuatan boxnya itu lumayan berhasil ya kita coba nanti pak udah saya pesen yang mesin ini akan saya pakai speaker yang tiga in ini kan masih dua in jadi mau saya ganti pakai speaker tiga in dengan desain kotak yang berbeda jadi ini review untuk pembuatan kotak yang kemarin untuk kotaknya berhasil jadi untuk desain kotaknya sukses ya cuma yang enggak sukses itu speakernya nah dan ini enggak bisa dibuka udah saya lem kalau dibuka berarti hancur dibuka hancur jadi ini tidak bisa dibongkar ini enggak bisa dibongkar jadi ya udah akhirnya nanti buat bantalan aja atau kita ganti untuk mesinnya ya mesinnya kita ganti aja pakai speaker yang apa pakai mesin yang lebih kecil yang dua Watt aja kita mesin ganti aja pakai yang dua Watt nantinya kira-kira seperti itu karena kotaknya sudah berhasil kotaknya biarin aja kayak seperti ini kemudian biarin aja ya intinya saya ganti aja mesinnya yang dua Watt saja kira-kira seperti itu untuk review kemarin pembuatan akhirnya kita bongkar ya ini ya kita ganti aja nanti mesinnya output speakernya pakai yang 3N 3N pakai yang 3N yang 10 Watt kira-kira seperti itu terima kasih selamat mencoba dan kita cari mesinnya kita cari mesin yang dua Watt aja nanti kira-kira seperti itu terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selalu terima kasih telah mencoba